diperkirakan Rp520 triliun. Meski harga komunitas global tengah melonjak, harga peta led, listrik subsidi, dan LPG dipastikan tak akan naik pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah harus merogoh kocak hingga Rp520 triliun untuk hal tersebut. Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat peripurna DPR RI pada Rabu 1 Juni seperti dikutip dari Kompas.com. Sri Mulyani menjelaskan, semula pemerintah hanya menganggarkan Rp152,5 triliun. Kemudian pemerintah menganggarkan Rp520 triliun untuk anggaran dan subsidi energi agar menahan kenaikan harga khususnya untuk pertalaian, listrik, dan LPG. Hal ini dilakukan agar ketiga komoditi ini tak ikut naik di tengah melonjaknya harga energi dunia imbas Perang Ukraina. Selain konflik Rusia-Ukraina yang memicu sanksi barat tingginya harga komunitas global, dipengaruhi pulihnya permintaan domestik, dan faktor musiman Hari Raya Idul Fitri. Dinamika tersebut menyerang inflasi pada level yang tinggi di beberapa negara, kemudian dampaknya merembet hingga ke Indonesia. Misalkan di Amerika Serikat dan Eropa, laju inflasi sudah mencetak rekor tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Untuk inflasi di Amerika Serikat sudah mencapai 8,4%, Inggris 9%, dan Eropa di atas 7%. Inflasi di berbagai negara emerging juga meningkat sangat tinggi di kisaran 7 hingga 8%, bahkan double digit. Seperti Argentina dan Turki yang mengalami krisis bahkan mencapai 58% dan 70% pada April 2022. Sri Mulyani menjelaskan, APBN digunakan untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG, dan listrik agar tak sepenuhnya naik. Oleh karena itu, pemerintah juga membuat kebijakan untuk melindungi masyarakat. Pemerintah juga akan memonitor perkembangan pasar minyak mentah global sehingga proyeksi asumsi minyak mentah Indonesia dapat dikalkulasi secara kredibel. Untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG, dan listrik di dalam negeri agar tidak sepenuhnya naik akibat kenaikan harga-harga di dunia, APBN berperan sebagai shock absorber, melindungi masyarakat agar daya belinya tidak tergerus, dan melindungi momentum pemulihan ekonomi agar tetap terjaga. Oleh karena itu, untuk tahun ini, kami meminta persetujuan kepada DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi atas Rp520 triliun. Demikian informasi kali ini. Berbaru terus informasi Anda hanya dikenal Youtube Tripunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!